Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobatku dimanapun kalian berada semoga tetap sehat dan selalu dalam keberkaan info hari ini ini saya mau nebar ini sederaku ini loh mau nebar kalsium pertanian karena ini sudah saya lakukan pembuatan gulutan seperti ini sudah jadi semua ini yang kemarin sudah saya tebar pupuk dasar dengan menggunakan pupuk organik dari petroganik bagi sederaku yang belum melihat videonya silahkan videonya sudah ada saya kelompokkan di playlist profil saya kalian klik kemudian di atas ada playlist klik playlist karena sudah saya kelompokkan di playlist jadi sederaku bisa melihat video yang sudah saya upload bagi yang belum nonton ya oke sederaku ini langsung saja ini saya kasih lihat kalsium apa yang saya gunakan ini saya kasih lihat biar lebih jelas nah ini saya menggunakan kalsium dari ini ini hidroganik modelnya seperti ini ini akan saya tebar di atas gulutan ini merata ini karena ini saya tanam 3000 pokok ini ada di samping rumah agak teduh ada 3000 pokok jadi ini saya gunakan 5 karung sederaku itu 4 dan yang ini 1 yang ini 1 jadi totalnya ada 5 sak dan setiap saknya ini atau setiap karungnya ini ini 50 kilo jadi untuk 3000 pokok saya gunakan 5 karung 5 karung atau satu saknya 50 kali 5 jadi berapa itu 250 kilo ya ya segitulah sederaku ini untuk kalsiumnya sendiri untuk pupuk organiknya sendiri itu ya saya gunakan 5 karung juga yang sudah saya tebar disini nah ini ini kelihatan gak ini nah ini ini organiknya ini nah ini sekarang ini mau saya taburi kalsium kemudian ini saya lakukan pengairan sederaku ini karena nelahannya sangat kering sekali dan tanahnya itu modelnya seperti ini agak kuning tanahnya jadi ini perlu saya taburi kalsium terlebih dahulu kemudian sudah saya taburi kalsium saya lakukan pengairan di jalan perawatannya ini saya isi air kemudian saya sirami semua ini saya sirami agar nanti tidak perongkalan seperti ini sederaku ini nanti kalau sudah saya siram bakalan ini bakalan pecah-pecah bakalan pecah kemudian ini lembab setelah itu baru ditutup mulsa setelah ditutup mulsa nanti baru ditanam oke sederaku ya ini sudah saya sudah seminggu sederaku ini selepas pembuatan gulutan atau bedingan ini ini seminggu saya biarkan biarkan kering karena tanahnya lihat jadi saya biarkan kering nanti dilakukan pengairan dan baru ditutup mulsa setelah itu nanti ditanami oke sederaku ya langsung saja bagaimana cara pengaplikasian kalsiumnya bagaimana langsung saja kita lihat oke oke selamat menikmati 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 ya begitilah sederaku cara penaburannya pokoknya ditaburkan di atas bedingan ini atau gulutan ini sampai merata selepas itu nanti dilakukan penggelepan dan ditutup mulsa baru ditanam oke sederaku ya sampai disini semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam keberkahan salam dari Bano assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati